Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada birunya sekarang, ya punya gitu Ini keadaannya baru di files doang, belum kita wax, belum kita coating sama sekali Jadi ini masih basic colornya banget, cuman kemarin dia tetep mau ada orange peelnya Cuman kita bikin nggak sampai mirror finish, cuman masih ada orange peel Sesuai request dari ownernya, jadi kayak original gitu Terus ya begini, akhirnya udah jadi Pelek juga kita ganti warna, tadinya bronze Sekarang jadi putih Kita kerok Peleknya kita narin, kita kerok dan Kita akhirnya lihat juga, ini TRD T3, beneran force Jadi bahannya kemarin kelihatan Pas lagi catnya dikerok, terus sampai Stiker yang kita bikinin baru Nah gitu, jadi Basically sih Itu yang dikerjain di kita tuh Pertama cat full body, cat kerok Full body, terus cat kerok Full pelek Full velg, cat velg Full kerok di cat, nah gitu Jadi Sampai ke ini, kaliper kita cat juga Merah, sesuaiin sama seatbelt Kata si omnya, terus kita rapi-rapiin Kemarin fittingan body yang belum Nah terus, kita tinggal bebersih sih nanti Pokoknya mobilnya udah beres om Thank you, udah percaya Dari Bandung lagi, sampai ke Cerbon Mobilnya dikirim ke sini Terus Karena udah beres semua Mungkin kita bahas Spek overallnya ya Pertama Dari kapas ini, carbon Ini custom ya Bentuk sini ya, gue rada kenal nih Kayaknya dari Honda nih Gak lah bisa dong Cuma, gue suka model carbonnya Dan rapih banget Dan enteng Carbonnya enteng Ini berhubung masih finishing Kita belum pasang si Apa tuh? Pegas Kapas ini yang belum kita pasang Terus Kita lihat Berhubung ke mesin gue buka Kita jelasin spek mesin ya Pertama dia udah ada Surutbar TRD Terus si cover mesin itu di carbon Lagi-lagi Itu nya TRD Si cover oli nya itu Tutup oli Cover radiatornya TRD lagi Gak lupa juga dia selalu nih Mobilnya radiator pake Aluminium nih Kayaknya ini pake SARD nih Kalo engga pake koyorat mungkin ya Terus Pasti juga ada oil cooler Ini kelihatannya yang 18 ROW ya Terus Ya selang-selang diganti kayak gini Samku-samku gini Terus Ini kenapa ada begini Karena audionya gokil guys Audio mobil ini gokil Nah kita juga mau tunjukin nih Dalemnya Dalem kita cat juga semua Jadi ya Teresorasi sempurna ya Menurut gue ini Toyota Whiz paling keren di Indonesia Dan paling TRD di Indonesia mungkin Tapi yang gue liat sih gitu Oke terus lampu dia standar Cuman di blue lens gitu Biar awet ya Jadi si lapisan Si lampunya tuh gak bakal kemakan usia gitu Katanya Cuman Make sense sih Jadi kayak pelindungnya lagi ya lampunya Terus body kit Gila ini body kit original plastik TRD Don't get me wrong Tapi mungkin ini beneran TRD Kok kayak gak yakin gitu ya Gue punya trust issue sih Cuman Gue cek kemarin TRD beneran Cuman gue Maksudnya gue dalam artian apa Gue gak tau nama body kit Realnya gitu Misalnya Kayak Versi apa atau apa Sorry banget Mungkin Ini saatnya kalian boleh komen di bawah Terus ada over fender juga Ini over fender yang main silu-silu club ya Dia mainin clip di dalemnya Udah dibolong-bolongin gitu Jadi udah kayak pajar sport guys Terus ada Si list pintu juga Ini aslinya gak ada ya Basicnya gak ada Sampai kesini Jadi ini sebenernya kayak dibikin GT gitu ya Kalau kayak Grandis Kan ada tuh Grandis GT yang 24 Nah ini mungkin versi yang dibikin kayak gitunya Sampai side skirt juga ada dia Berpasang juga TRD Sampai ke addon belakang Ditemani juga oleh knalfot yang sudah diganti Ujungnya aja Tapi rapi banget sih Rapi banget Karena ini mungkin Gak mau kayak dibikin knalfot-knalfot kenceng gitu Kenapa ya Mobilnya enak banget Jadi kita lihat interiornya ya Terus Bahas interior mungkin Eh ini ada trans-break juga Ini udah pasar Interiornya gokil guys Enak banget Dan dia full Semua original sampai karpet-karpetnya Ini pake Ada tulisan perwiswisannya begini Terus ini ada air purifier anti-corona-corona club Terus Dia saking sayang sama mobil ya Gak mau ada jamur dimanapun Makanya ini klotomer ditonggolin Jadi kita bisa lap nih dalemnya Jadi gak bakal ada jamur pas lagi kita nyuci mobil Orangnya lewat banget sih Cuman emang suka ngetes kita aja mobilnya jemur-jemur Terus Kita lihat di bagian Kursi tengah Ini mobil tuh luas banget Buat gue dengan tinggi badan 180 cm Ini Enak banget Headroomnya juga masih luas Terus Joknya enak ya Gitu bisa ya Saya rada-rada boss lah Ini ada armrestnya guys Bisa jadi armrest juga Di sini Itu Turunnya gue gak ngerti gimana daripada rusak Terus Terus Yang paling penting buat gue ada stand roofnya Stand roofnya bawaannya Oh sorry ini moon roof namanya Dia dalem Nah itu Bawaan standarnya sih kayak tawis Terus ya Detail-detail carbon juga udah ada ya Gila ini orang cinta carbon mungkin ya Oke Sekarang kalo kita nyetir gimana kita lihat ya Ini tadi gue baru pindahin ya Mobilnya Jadi ini posisi gue nyetir Masih Luas banget Ke atas sebelum kena Dan ini joknya masih bisa diturunin Oh gak mentok Ini ngeman Nah Ini headroomnya juga masih luas Di depan padahal Di belakang tuh posisi duduk gue Saya enak didat Nah terus Enak banget ya mobilnya ya Buat Hitungan mobil MPV sih Apa ya Driving positionnya udah cukup ya Apalagi ditambahin lagi nih Yang gue yakin ini Apa namanya Semacam Pasal tengahnya ini pasti dia Ups Apa tuh Wah emang gitu Pasal tengahnya itu dia pasti Pasang sendiri lagi Oh terus Ini kayaknya rare ya Keliatannya rare Wow Sudah ditutupnya lagi gini Wow Api banget guys Sumpah Apalagi ini Lu liat depan Langsung Ini karbon Setir karbon Sel tengah karbon Ininya pake TRD lagi Sifnope pake TRD lagi Setir ini Kayaknya Toyota apa ya Toyota First ya Pokoknya Setir kalo gak salah ganti deh ini Soalnya mirip-mirip sama setir yang ada di Corolla nya Terus ini Ada segala macem ya Ada Buat Cross control ya Cross control ya Ini buat audio Semua pake audio disini Terus Head unit udah pake Pioneer Seri 8 nih Pokoknya head unit mahal Setau gue Menurut gue mahal Terisal mobil kalian cuman Yang ada bluetoothnya 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 ngomongnya disini Itu guys Terus Kalian bakal tau ini mobil build up Karena Sampai tulisan disini aja Jepang guys Kemarin Di Civic gue Gue bikin sendiri Dan gagal Ini rapih Jadi gue Seneng banget kalo Lo liat daleman mobil tuh Ininya Jepang gitu Kayak Lo lagi nyetir gitu Kok di Ciwa Asik aja sih Terus Tombol-tombol Tombol-tombol Sunroof ada disini semua Bisa di Open Disini Close Terus open disini semua Itu harus Posisi ACC Atau mesti nyala Guys gitu Terus Laci Sebagai mananya Toyota Laci itu banyak banget Laci itu banyak ya Sampai ada Center bisa masuk Terus ada first aid kit juga Aturan Sampai ada disitu Laci-lacian Nanti kita linjukin di sebelah kiri Itu Ini pokoknya Omnya Sebagai mananya Harusnya ada Diadain gitu Jadi gue Gila Salut banget Ini kosong nih Isi Pokoknya semua harus berisi Sampai ke pedal-pedal juga Ini TRD Pedalnya Sampai ke footrest nya juga TRD ya Terus Si Rem tangan disini Modelnya Seperti CRV gitu-gitu Yang Dipencet-pencet lagi Bukan ditarik di atas gitu Kayak BMW gitu ya Merci Terus Oke ini udah ada aturan Si audionya juga disini Ini buat atur bassnya Ngumpet Rapi banget Biasanya kalau orang-orang kan Nongolnya gitu bono amat Kalau ini dipikirin Sampai serapi gitu Oke Mungkin Interior begini dulu Kita lihat lagi di luarnya Oke guys Jadi mungkin Dari semua ini udah gue jelasin Mungkin speknya tinggalan Tadi pokoknya Ini Spion Carbon Custom Gila Rapi banget Oke Jadi mungkin itu cukup Tentang mobilnya Kita udah buka Bokar-bongkar abis-abisan Nanti Abis-abisan pokoknya Terus Ya kita sih intinya mau ngasih tau Chatnya itu Chatnya ini adalah Basicnya dari Evo 8MR Si abu-abunya ini Terus kita rubah-rubah Tapi Perfect banget Masih ada Abunya tapi Lebih ke biru sedikit Ah sempurna lah gue Daripada Warna-warna Thunder Toyota Gue cinta banget sih Warna ini abunya ya Karena bikin mobil Lebih keliatan mahal gitu Oke Jadi ya ini Hasil chat kita semua Kalau nggak puas Pasti nggak mungkin balik lagi Ini udah balik kedua Jadi Gue bersyukur banget Orang yang pasti bersenya buat kita Thank you banget om Masih bersenya sama Earth Kita bakal bikin mobil om Secara rapi-rapi mungkin Tenang aja om Oke Jadi Bahasin mobil begitu dulu Chatnya begini Menurut kalian gimana Jangan lupa komen juga di bawah Juga thank you banget Buat yang selalu Support kita Kita udah sampai ke 30k Jangan takut Tenang aja Expandernya nggak cuma begitu doang Kita bakal potong-potong abis-abisan Ya kita hancurin Kita hancur beneran kok Tapi Bukan yang bersifat Mobilnya nggak bisa dipakai lagi Malah Mobilnya bakal lebih keren Kira-kira gimana Tungguin aja ya guys Oke Mungkin Kita juga mau ucapin Jangan lupa Kita punya 7 instagram sekarang Linknya ada disini Terus Jangan lupa subscribe Kita pokoknya Setiap Per 10k itu Sebenernya ada sesuatu Yang bakal kita lakukan Mulai sekarang Tapi Mau taunya apa Ikutin terus Karena kita ngomongnya Pasti Nyeletuk-nyeletuk Kita belum kepikiran Seperti 40k apa Cuman Makanya jangan di skip videonya Kalau tiba-tiba lagi ngomong gini Tiba-tiba Eh Kayaknya gue ini-ini deh Nah gitu Tungguin aja ya Pokoknya kita bakal gila-gila Lain bareng kalian Jadi Thank you for support ya Thank you for watching And Be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax